setelah kita mendapatkan stereopom yang kita inginkan kita harus mengenali dulu mana bagian bawah stereopom dan mana bagian atas salah satu contoh adalah seperti ini kita lihat ada 4 titik di bawah seperti ini berarti ini adalah bagian bawah kemudian juga lubang kantilasi 2 untuk bagian bawah dan 3 lubang kantilasi untuk bagian atas ini kita bisa perhatikan bagian bawah testinya lebih kuat daripada bagian atas ada juga ciri-ciri bagian bawah dengan kaki-kaki kecil seperti ini kita bisa lihat nah ini berarti ini bagian bawah seperti ini kemudian juga lubang kantilasi sama 2 lubang kantilasi bawah dan 3 lubang kantilasi atas dalam keadaan terkunci seperti ini kita harus mampu membukanya dengan aman dan baik sehingga jangan sampai dipaksa sehingga merusak stereopom yang akan kita gunakan saya akan tunjukkan bagaimana membuka stereopom sehingga tidak merusak stereopom ini setelah kita mengenali bagian bawah posisi stereopom harus vertikal berdiri kemudian tekan bagian tengah bawah sehingga masuk sedikit ke dalam kemudian gerakan bagian sisi tutup atas kemudian gerakan keluar sehingga terbuka dengan mudah sekali lagi tekan bagian bawah stereopom masuk sedikit ke dalam kemudian bagian tutup arahkan ke seluar sehingga stereopom dapat terbuka dengan aman tanpa merusak untuk digunakan selamat menikmati